yaitu program pemerintah. Nah, apa yang melatar belakang kegiatan saya, tadi sudah saya katakan bahwa UMKM itu tulang punggung perekonomian agar nasional. Kita sampai sekarang tercatat ada 64 juta UMKM. Yang saat ini didorong untuk berbasis digital atau digitalisasi UMKM. Harus melakukan inovasi bisnis, sehingga UMKM itu punya keunggulan kompetitif dan menghadapi persaing global. Artinya, kalau inovasi model bisnisnya itu jelas, maka UMKM itu bisa mencapai keunggulan yang bersaing dan juga bisa go internasional atau persaingan global. Diajak untuk didorong untuk ekspor. UMKM go digital itu program pemerintah yang merespon pandemi COVID-19 sejak tahun 2019 kemarin. Kita ditargetkan sampai 2024, kalau nggak salah separoh dari UMKM itu harus digitalisasi. separohnya, artinya sekitar 30 juta. Atau target dari kementerian itu 6,1 juta UKM per tahun harus membuat digitalisasi. Kementerian juga mengatakan bahwa, ini dari Pak Menterinya sendiri mengatakan, Pak Teten Mas Duki ya, banyak UMKM yang tidak memikirkan inovasi model bisnis dalam mengambilkan usahanya. Akibatnya UMKM itu sering merahmi kendala dalam memperoleh pembiayaan terhadap pembiayaan UMKM dan juga terhadap untuk ekspor. Jadi yang jadi masalah di sini, mengapa UMKM itu tidak memahami model bisnis atau inovasi model bisnis? Nah inilah tantangan kita sebagai para akademisi dan juga mengajak mahasiswa juga bantu di sini. Karena ini program pemerintah juga. Nah pemerintah Indonesia juga menekankan bahwa UMKM itu harus memiliki resiliensi, ketahanan usaha, khususnya kemarin di masa pandemi COVID kemarin banyak yang kolaps. Karena apa? Ya mereka tidak ada yang dampingi, tidak ada yang ngajari. Mereka langsung berbisnis, berusaha, tetapi sebetulnya ada yang benar, usahanya dalam menjalankan ada yang benar ketika kita survei, ada yang belum ngerti sama sekali. Nah ini yang menjadi kendala kita, bagaimana kita harus mendukung itu. Juga untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan, ini programnya Kementerian Keuangan ini. Jadi pemerintah itu memiliki usaha memulihkan ekonomi nasional. Banyak UMKM sekarang dibantu dan proses perizinanannya tidak berbelit-belit. ini yang menyebabkan bagaimana pemerintah melakukan alokasikan dana untuk pemulai nasional itu. Ya sampai tahun lalu, tahun 2021, itu banyak yang terserap, baru 71%. Nah ini masih banyak dana PEN itu yang belum terserap. Nah jadi di dalam ketujuan kegiatan ini, seperti tadi saya katakan, kita akan mendorong, membuat gerakan atau movement secara khusus ini diperbanas, mungkin di sini juga ada dosen-dosen dari perguruan tinggi lain, khususnya FTI dan FEB. Makanya saya cocok berpasangan dengan Pak Acong, dengan Pak Pangki, karena dari sisi manajemen ekonomi dan bisnisnya, saya dari sisi teknologinya informasi. Mendukung program pemerintah, khususnya dalam pendampingan pemberdayaan UKM terkait digitalisasi dan inovasi model bisnis. Nah tadi juga mendorong keberhasilan program UMKM Go Digital, ini programnya Kementerian Kooperasi dan UMKM, Kementerian KUKM, mendukung program pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pembiayaan. Jadi kita di sektor perbankan, seharusnya bisa menjembatani bagaimana UMKM itu mendapat pembiayaan dari bank. Sedangkan perbank itu perbanas dan perimpunan bank nasional, itu juga bagaimana kita mengklopkan itu. Itu yang kita menjadi PR kita. Mendampingi UMKM meningkatkan kapabilitas dinamis, kemampuan dinamisnya mereka, sehingga ketika ada situasi ekonomi yang tidak stabil, UMKM itu bisa bertahan. Itu juga ada teorinya, ada kajiannya, bagaimana sekarang bagaimana kita terapkan itu di UMKM, menggunakan dynamic capability, kemampuan dinamis. Jadi dengan gerakan, dengan situasi yang tidak menentu di dalam ekosistem bisnis, maka UMKM bisa bertahan. Ini kebetulan foto yang terpampang ini ketika saya membantu salah satu UMKM dan merupakan kemarin di mana ini kami bisa dibantu dengan melalui hibah dari pemerintah kemarin membantu UMKM masalah digitalisasi. Nah, rujukannya, ide saya awal mulanya dari sini nih. Bahwa digitalisasi itu bisa dilaksakan atau dilakukan UMKM. Karena apa? Digitalisasi itu menciptakan, bisa mengubah, atau meningkatkan peluang baru untuk nilai-nilai yang bisa didapatkan oleh UMKM ketika dia melakukan inovasi bisnis. Pengaruhnya apa? Ada bank sebagai faktor pengaruh luar, ada financial regulator, itu UJK tentunya ya. UJK itu sangat konsen sekali terhadap UMKM. Kemudian startup atau fintech atau sekarang orang menyebutnya digital platform developer. Pengembang platform digital. Kemudian yang tadi saya katakan, ketika terjadi kondisi yang tidak menentu, inilah yang disebut sebagai kapabilitas dinamis. Itu ada bagaimana dia mensurvey, bisa merasakan kondisi yang itu ada, kemudian dia melakukan slicing, kemudian dia bisa melakukan penataan di dalam organisasinya, reconfiguring. Nah ini yang bisa mendukung sama sekali kegiatan ini. Dan akhirnya dengan digitalisasi itulah inovasi model bisnis itu bisa tercapai dengan mendapatkan pendapat value creation, value proportion, dan value capture. Nah ini, dan ini nilai-nilai ini, Bapak-Ibu sekalian, ini sebetulnya UMKM itu sudah ada yang menjalankan, tapi enggak tahu. Ada yang tahu, ada yang belum. Seperti misalkan, Bapak-Ibu berdiri di dalam ruangan yang tidak ada jendela. Ketika jendela itu dibuka, maka bisa merasakan. Artinya apa? Di dalam melakukan usahanya, terkadang UMKM itu sudah melakukan inovasinya, tetapi dia tidak merasakan apakah itu inovasi bisnis atau enggak, enggak tahu. Tapi memanfaatnya, sehingga dia bisa efisien, enerjanya bisa efektif, ya itu yang dirasakan. Nah justru kita akan menegaskan, ini loh kita harus begini. Ini rujukan saya, dan ini kebetulan sudah saya teliti, saya kita kaji, dan itu kenyataannya memang benar, rujukan kegiatan kita itu seperti itu. Nah seperti tadi ya, kalau hubungannya pengaruh bisnis, pendorong bisnis luar dengan digitalisasi itu, arahnya ke usaha untuk meningkatkan inklusi keuangan. Sedangkan dari dinamik kapabilitas atau kemampuan dinamis itu, dengan digitalisasi itu usaha untuk meningkatkan resiliensi, khususnya kemarin selama masa pandemi. Ya sedangkan digitalisasi ke model bisnis inovasi atau inovasi model bisnis, usaha untuk meningkatkan target program digitalisasi pemerintah. Jadi ini semua, apa yang kita lakukan kalau merujuk ini, kita membantu semua program pemerintah. Nah, jadi sudah saya sosialisasikan ini, dengan saya publikasi kemana-mana, ya ini yang menjadi mobil tadi, di mana kemarin kita dapat tibah dari pemerintah terkait dengan PMKM, terkait dengan ini, ini hanya sebagai case saja, studi kasus. Kemudian untuk masalah inklusi keuangan, saya sudah mempresentakan sekali di conference to work asian chairmanship, dan seterusnya. Jadi ini sudah saya sosialisasikan, dan hasil kasihan tadi memang benar adanya itu terbukti. Nah, makanya ketika kita bicara digitalisasi, tadi menawarkan peluang baru, banyak peluang-peluang yang akan didapatkan di UMKM. 9,4 juta UMKM telah terdigitalisasi. Nah, tadi menunjukkan di tahun 2009 saja, bertambah 1,4 juta. Targetnya 6,1 per tahun. Sehingga dicapai 30 juta pada tahun 2023. Maaf, tadi saya di tahun 2024. 2004 mungkin enggak ya, karena ada pilpres. Yang perlu adanya akselerasi ini. Karena ada target semacam ini yang harus kita kejar, maka kemarin saya dengan Pak Fang Kim memberanikan diri mengajukan hibah lagi terkait pengetahuan akselerasi transformasi digital ini bagi UMKM. Karena harus mempercepat ini bagaimana caranya. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian, pendorong bisnis tadi ya, faktor-faktornya. Nah, masalah kapabilitas dinamis, ternyata ada studi yang menyatakan 37 persen UMKM itu memiliki kapabilitas dinamisnya, memperoleh kompetensinya. Itu hanya 37 persen. Dan dapat terus bertahan di lingkungan bisnis yang tidak pasti dan semakin kompetitif. Artinya apa? Inilah, Bapak-Bapak, arah kita harus kacamata kita ke arahkan ke situ. Bagaimana kita membantu UMKM di mana kita harus mendampingi supaya dia memiliki kemampuan dinamis tadi. Kapabilitas dinamis. Kemudian, digitalisasi berdampak pada inovasi model bisnis. Menciptakan mugah dan meningkatkan nilai bisnis. Nah, karena Pak Acong bergabung dengan kami, di sini, dengan tim ini, maka nanti Pak Acong juga akan memberikan materi terkait dengan inovasi model bisnis, dengan cara canvas. Karena itu, kedepannya, kalau UMKM mau ekspor, itu juga sangat diperlukan. Ini sangat diperlukan khususnya untuk menentukan pembiayaan, masalah pembiayaan dengan bank. Itu model bisnisnya seperti apa harus jelas. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Acong yang membantu kami dalam hal itu. Contohnya, digitalisasi ya. Saya mendapat informasi bahwa Kemenkominfo itu telah menyiapkan aplikasi digital untuk UMKM, aplikasi jaringan pariwisata misalkan, GPHAB, untuk memercepat pelaku pariwisata dan OKM masuk ke lokasi, ke pasar atau marketplace. GPHAB ini juga terhubung dengan metode pembayaran cashless melalui quick response code Indonesian standard. Ini yang sah bagi orang bank Indonesia, ini boleh. Kalau kita menggunakan seperti itu, sudah disetujui. Kemudian, pada bulan-bulan yang lalu kita dengan melakukan kegiatan BKM, salah satunya mungkin ada kelompok saya di sini, kita mendampingi untuk bagaimana mereka itu menggunakan aplikasi cash management berbasis platform digital seperti buku warung atau buku kas. Kemudian, aplikasi pembayaran digital terbukti sekarang banyak UMKM menggunakan OVO, GOPAY, dan sebagainya. Kemudian, saya bersama teman-teman yang penggiat UMKM ada menciptakan atau menghasilkan memproduksi UMKM berbasis komunitas. Itu namanya aplikasinya Club Story. Dan ini sudah ada MOU dengan Kementerian KUKM, disetujui. Dan ini sekarang banyak digunakan UMKM BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa se-Indonesia. Ini aplikasi ini sudah digunakan se-Indonesia. Kemudian, digital marketing, social marketing, dan marketplace yang tadi seperti teman-teman yang sudah diberikan di tim sebelumnya tadi. Itu yang menarik sekali bahwa digitalisasi itu sesuatu yang penting. Kemudian, kita bicara inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis itu tujuannya inovasi yang menciptakan, mengubah, atau meningkatkan nilai keberhasil organisasi bisnis dengan produk dan teknologi yang ada. Kemudian, tadi terkait ini bahwa terkait dengan pembiayaan akan mempermudah. Model inovasi secara menciptakan, memberi dan menangkap nilai. model bisnis yang sukses mengambil pendekatan yang sangat holistik, artinya dilihat dari berbagai pandang sisi, dari berbagai macam sisi, untuk mengintegrasikan aspek bisnis ke dalam sistem yang terorganisasi dan selalu harus dipikirkan dengan matang. Ketika kita bicara nilai dalam suatu inovasi model bisnis, hasilnya salah satunya adalah nilai-nilai yang dihasilkan. Nilai itu bukan dalam bentuk rupiah ya, Bapak-Ibu, tetapi nilai dari situ akan mendapatkan manfaatnya, value-nya, lebih ke arah manfaat. Value creation menciptakan, memberikan sesuatu yang bernilai, menerima sesuatu yang lain, yang berharga bagi perusahaan. Ada yang kedua, value proposition, ini nanti akan lebih ditekan oleh Pak Ajang Dewantara. Janji yang dinyatakan perusahaan ke pelanggannya bahwa akan memberikan mereka serangkaian manfaat. Jadi ketika Anda menawarkan produk, misalkan ada pelaku UMKM, customer itu begitu melihat produknya, dia akan tertarik. Dari mana itu tertariknya? Yaitu karena ada nilai di situ. Itu yang dikatakan nilai ya, sehingga harusnya tadinya dia beli satu, dia beli sepuluh malahan. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Itu karena ada value di situ. Karena apa? UMKM itu berinovasi. Value capture, mempertahankan persentangan tersebut dengan nilai yang diberikan setiap transaksi. Nah ini terkait dengan biaya dan manfaat. Terkait dengan biaya dan manfaat, nanti kita akan jelaskan. Nah, value proposition dalam inovasi model bisnis. Nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan. Dia menjanjikan, jika memberi produknya, maka elemen terpenting ini merupakan elemen terpenting dalam pemasaran. Misalkan, di dalam satu produk selalu mengatakan bebas ongkir. Artinya apa? Pelanggan akan tertarik. Wah, berarti enggak perlu tambahan biaya untuk pengiriman. Karena di situ sudah dikatakan bebas ongkir. Pasti akan lebih tertarik daripada yang tidak menyatakan demikian. Misalkan seperti itu. Karena apa? Ada sesuatu yang dijanjikan ke pelanggan bahwa Anda tidak usah bayar biaya pengiriman. Tapi apakah perusahaan rugi? Enggak. Karena sudah dipikirkan. Nah, elemen-elemen yang perlu diterapkan di dalam value proposition atau nilai yang ditawarkan itu adalah kebaruan. Berkaitan dengan pembaruan yang ditawarkan pada pelangganya biasanya dengan teknologi. Misalkan, nah makanya dari situ ketika kita bicara inovasi model bisnis, ayo teman-teman dari ekonomi dan dari FTI, kita bersinergi bersama-sama. Ini bisa. Karena untuk menciptakan itu terkait selalu dengan teknologi terkini juga, terkait dengan proses bisnis yang teman-teman manajemen lebih paham. Nah, itu. Kemudian performance berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jadi apa yang ditawarkan? Misalkan ketika saya mau cari informasi di mana ya? Oh, websitenya ada. Nah, dari situ orang akan lebih cepat mendapat informasi daripada datang ke kantornya atau ke tempat usahanya. Kemudian customization, artinya fleksibel. Jadi berbisnis tidak secara kaku. Itu juga akan menarik pelanggan. Problem solving, artinya ketika menawarkan produk itu, produk itu sedapat mungkin harapan pelanggan itu bisa menyelesaikan masalahnya dia. Design, price, dan accessibility. Ini yang di dalam value profession, elemennya itu. Kemudian value creation, penciptaan nilai. Ada jenis penciptaan nilai. Kita di sini dibuat matriksnya. Ada penciptaan nilai bersama dengan secara disengaja, arti disengaja itu berarti direncanakan. Ada penciptaan nilai yang didorong oleh penyedia, itu dari keinginan pelaku bisnis. Saya harus begini, saya harus begini. Yang ketiga, penciptaan nilai didorong oleh pelanggan atau customer requirement-nya. Pelanggan kepada kayaknya minta maunya seperti ini. Oh, berarti saya harus menciptakan seperti ini. Ada juga yang penciptaan nilai spontan. Begitu ada kondisi tertentu, maka saya harus berinovasi untuk menciptakan nilai, sehingga nilai ini berpengaruh sekali terhadap pelanggan saya dan khususnya bagi organisasi saya, organisasi perusahaan. Jadi nilai itu sebenarnya dirumuskan manfaat, dikurangi biaya. Ini saya berikan contohnya seperti ini. Jadi di sini tetap enggak ada ruginya menciptakan value. Karena value itu sebetulnya enggak bisa dirupiahkan juga. Tetapi sebetulnya kalau dihitung-hitung secara ekonomi, ya menguntungkan. Mungkin teman-teman ekonomi bisa menjelaskan. Value capture, proses mempertahankan berapa presentasi dari nilai yang diberikan setiap transaksi. Ini contohnya, jika kita menawarkan bisnis lain sesuatu yang membutuhkan menghasilkan pendapatan tambahan 1 juta dan mengenakan biaya 100 juta, maka dapat berumur-umur 10% dari nilai yang diciptakan itu. Jadi ketika kita bertransaksi menawarkan barang sesuatu, di situ kita boncengi sesuatu yang bisa menghasilkan atau bisa bermanfaat. Nah, misalkan ya, bu kalau belanja di sini untuk tasnya gratis. Tasnya itu ternyata dari merek yang terkenal. Mungkin orang akan senang gitu. Tapi di situ kita mengenakan agak sedikit biaya lebih. Tetapi orang akan senang karena ya dibantu dengan adanya tas itu. Misalkan seperti itu. Jadi intinya bahwa value itu adalah hasil dari suatu inovasi. Inovasi apa? Inovasi yang dari suatu model bisnis yang direncanakan. Makanya disebut sebagai inovasi model bisnis. Menghasilkan value atau nilai. Nah, hasil dari penelitian saya yang sudah kita kaji dan kita presentasikan di suatu international conference menyatakan bahwa ternyata digitalisasi itu indikatornya menciptakan apakah dia merubah ataukah dia meningkatkan. Ternyata UMKM Indonesia masih banyak di posisi menciptakan. Menciptakan atau masuk ke dalam digitalisasi. Sedangkan dalam bisnis model inovasi atau inovasi model bisnis, ada tiga nilai, ternyata juga mayoritas atau yang dominan UMKM Indonesia itu di fase value creation atau menciptakan nilai. Jadi ini yang paling banyak. Dan hasilnya ketika dimatrikskan, hasilnya bahwa banyak UMKM itu menciptakan, mencipta penciptaan itu sebagai tambahan nilai dari suatu produk atau jasa, dari suatu proses bisnis yang menggunakan platform digital. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semua tahu. Jadi dengan pakai bantuan OVO untuk membayar, itu saja. Misalkan pesannya sekarang bisa order online. tetapi hal yang lain ketika value creation ini tidak banyak ke situ. Jadi intinya dari dua ini yang dominan, kita ambil yang dominan, mungkin dari sini dengan sini ada juga, dari change dan value creation juga ada, dari improve ke ini. Tetapi yang paling banyak UMKM Indonesia di posisi matrik ini. Paling banyak. jadi ini dari hasil survei dan dari hasil wawancara dengan beberapa UMKM juga, ternyata memang arahnya ke situ. Nah bagaimana menciptakan nilai-nilai yang lain? Karena yang mayoritasnya di value creation, penciptaan nilai. Dan ini digitalization baru menciptakan. Bukan kalau merubah, itu berarti yang sudah ada diganti dengan sesuatu yang lain. Itu merubah. Kalau meningkatkan, sesuatu yang sudah ada berjalan, itu diinovasi supaya dia meningkat, lebih meningkat, bertambah. Jadi kira-kira itu posisi kita. Maka saya berharap, mungkin di sini ada Bu Markona juga, ada Pak Bekman juga, berharap bahwa mari kita jadikan ini sebagai movement, gerakan. Gerakan karena kebetulan institusi kita itu bidang perbankan dan di situ ada manajemen akutansi, keuangan, dan IT. Maka mari kita bergerak untuk melakukan atau mendampingi UMKM dalam melakukan inosiasi model bisnis yang berbasis digitalisasi UMKM. Dan ini juga kalau kita bersinergi, dua fakultas itu bersinergi. Kita harapannya seperti ini, kita jadikan movement. Memang sudah ada yang sudah dilakukan di bulan-bulan lalu, tetapi lebih ke arah priority. Artinya ini semacam, kalau kemarin saya mengatakan di dalam paper, di call paper saya, itu imperatif strategik. Strategi imperatif, strategi yang diprioritaskan. Kegiatan UMKM kita prioritaskan ke sini. Mungkin itu, ya mungkin. Karena ini sangat-sangat mempunyai nilai dan tantangannya banyak, peluangnya sangat banyak. Kebetulan kami juga punya grup UMKM, selain yang kemarin dari Perbanas itu, Sudin ya, Sudin Prof DKI, Ban Prof DKI, atau Jack Brenner. Kemudian saya gabung di BUMDES itu namanya kelompoknya Mitra Nusantara. Di situ malah saya Indonesia, malahan. Kemudian saya juga diajak untuk UMKM nelayan di Tanglang Selatan. Ada kumpulan waktu itu saya diminta ke sana, tapi belum siap. Karena saya nggak mengerti banyak tentang nelayan, jadi saya belum siap. Jadi ini banyak, atau marilah kita ini jadikan gerakan. Nah tadi, bagaimana dan apa itu inovasi model bisnis? Bagaimana membantu UKM membuatkan model bisnis dengan menggunakan kanvas? Nah, mari kita serahkan pada pakarnya atau yang membantu saya di sini akan menjelaskan tentang model bisnis kanvas. Mungkin nanti pertanyaannya digabung saja setelah Pak Acong memberikan penjelasannya. Silahkan Pak Acong. sekalian dan saudara-saudara sekalian yang bergabung di inovasi model bisnis untuk UMKM. Saya share dulu ya, mudah-mudahan terlihat ya. Pak Broto terlihat muka saya? Oh iya, jelas ya. Pak Broto, ngomongnya enak tadi ya, ngopi dulu sana tuh, kan ada tuh. Monggo. Jadi, teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah mendengarkan aspek-aspek yang mendasari berpikir, kenapa inovasi model bisnis ini penting kita coba tawarkan kepada UMKM, karena sepakat tadi kita semua pasti sudah mengikuti juga bahwa lebih dari puluhan juta UMKM itu yang digadang-gadang kemarin ternyata juga lebih dari 10 juta yang rontok juga selama masa pandemi ini. Jadi, kalau tadi ditemukan hasil penelitiannya Pak Broto dan teman-teman mengatakan bahwa kita di tahapan, matriksnya tadi ya, tahapan create dan creating value dimana memang fasenya menurut saya memang itulah fase yang nyata di lapangan. Istilahnya tergopoh-gopoh harus menyesuaikan diri dengan digital platform. Seperti, ya tadi kita dengar bersama dengan Shopee, Shopee yang baru dua tahun dan tidak ada platform yang lain, itu memang betul sekali ya, memang kreasi-kreasi semacam inilah yang pada akhirnya membuat UMKM kita diharapkan bisa menjadi lebih baik. Saya mencoba untuk membumikan apa yang tadi diutarakan oleh Pak Broto. Jadi, sepakat ya teman-teman bahwa kami di sini mencoba mengajak teman-teman, ini loh, ada ruang besar untuk membantu UMKM mereka supaya menjadi tulang punggung. Saya tambahkan tulang punggung perekonomian Indonesia 2030 atau 2045. Jadi, anak muda semacam Mbak Santi tadi, itu juga sebetulnya tulang punggung yang cukup bagus yang harus kita push lebih jauh agar bisa menjadi tanggung di kemudian hari. Secara definisi, kita bisa melihat ada tiga pemahaman yang saya gunakan untuk model bisnis yang dimaksud, menggambarkan bagaimana perusahaan itu menghasilkan, mengirimkan, dan menangkap nilai. Nah, di sini ya, menangkapnya tadi sudah sangat detail diungkapkan oleh Pak Broto. Kemudian dalam model bisnis juga harus di dalamnya ada melingkupi produk, jasa, produk atau jasa apapun cita yang diproduksikan, ada pelanggannya, ada infrastruktur yang nanti dalam perkembangan yang kita juga akan melihat bahwa mungkin infrastrukturnya pada akhirnya bisa disubkonkan kepada orang lain, jadi pure nanti pada akhirnya hanya fokus di satu kegiatan tertentu saja. Kemudian tentunya yang tidak terlepas adalah bagaimana kondisi keuangan di mana beberapa perusahaan juga sedang mengupayakan supaya UMKM kita itu bisa mendapat dana yang cemerlang sehingga bisa laju lebih cepat lagi. Nah, dari keduanya itu, maka sebenarnya cuma satu, yaitu harus simpel dan mudah dipahami model bisnis oleh siapa, terutamanya oleh pelakunya itu sendiri. Sehingga dalam perkembangannya nanti diharapkan dia mampu menciptakan nilai-nilai yang lebih luar biasa, yang asik untuk para customer-nya. Bukan untuk sasaran ke penyandang dana dulu, tapi dia dulu ngerti. Kalau dia bisa ngerti, maka penyandang dana yang tadi di kondisi keuangan itu, insya Allah bisa mengerti juga apa yang dia mau. Karena kalau dia sendiri tidak bisa menceritakan model bisnisnya, bagaimana meyakinkan para penyandang dana itu. Kira-kira itu esensi dari pembahasan kita hari ini. Ini juga menggunakan pola pikir yang sama dengan tadi di gambarnya Pak Broto. Ini why ini cuma didekatkan kepada real di lapangannya. Kenapa seorang konsumen harus beli produk atau menggunakan jasa sayap? Si pebisnis UMKM harus mampu menjawab hal ini. Apakah ada perbedaan antara kelompok-kelompok pasar? Kalau yang di lingkungan rumah saya mungkin memerlukan produk yang mewah. Tapi kalau jauh dari rumah saya mungkin produknya yang sederhana. Kemudian produk dan jasa yang di tengah irisan itulah urek-urek di mana seharusnya si pengusaha itu bisa mengkombinasikan dan inilah sebetulnya akan menjadi produk unggulan yang akan didigitalisasi misalnya supaya produk unggulan ini menjadi lebih visibel untuk direalisasikan. Jadi potongan itu. Pengalaman Pak Broto maupun pengalaman saya dengan teman-teman yang lain itu menunjukkan bahwa hanya sebagian UMKM, sebagian kecil UMKM yang memang sudah mampu memahami ketiga unsur ini secara komprehensif. Siapakah itu? Milenial. Walaupun dia tidak menyadari bahwa itu sudah dilakukan. Tetapi esensinya mereka lakukan. Jadi kami itu seringkali wow, keren banget ya. Apalagi kalau melihat tokoh sentral di dunia ini yang cukup populer namanya Steve Jobs menggelitik. Kenapa ini saya ambil untuk sharing kepada teman-teman semua. Kita sebagai konsumen itu sebenarnya tidak mengerti maunya apa sampai datanglah Steve Jobs mengenalkan sebuah cell phone yang pakai touchscreen. Itu kan idenya dia. yang kita bercanda bahwa idenya ini gara-gara Steve Jobs makan depan warung perbanas di warung Tegal. Semua ditunjuk dapat. Oh, kalau gitu touchscreen ya yang namanya. Nah, ini hal yang memang perlu disebarkan kepada UMKM itu yang waktu kita kesudin misalnya bagaimana UMKM yang kami hadapi saat itu kebenaran teman saya juga UMKM yang umurnya sama seperti saya. yang boleh dikata mejet HP-nya itu cepat tapi hasilnya salah semua. Jadi mesti pelan-pelan orang kalau tadi kita ikut di tempatnya Mbak Santi dia cepat sekali bisa memahami sementara UMKM yang rata-rata yang tadi yang banyak itu itu ternyata usianya kolonial. Nah, ini kan berarti perlu perjuangan keras dari Pak Broto dan teman-teman dalam mendesain sesuatu yang memang diperlukan oleh generasi yang kebetulan dia sudah hidup bisnisnya itu puluhan tahun yang seluruh berubah enggak. Nah, keengganan ini mungkin lag yang harus kita isi ya Ibu Bapak sekalian sehingga kalau mengutip dari pemikiran tadi Pak Broto kemudian dari mengkombinasikan dengan apa yang dimaui oleh Steve Jobs Mbak maka ketiga kotak ini pie ini itu adalah hal baru bagi para pebisnis UMKM yang usia bisnis yang sudah di atas 10 tahun dan ini memang menjadikan mereka merasa berat untuk berubahan tapi kita harus yakin bahwa mau enggak mau mereka harus mampu beradaptasi dengan ini Karena kalau sekedar mengandalkan yang milenial, betul mereka memang potensinya besar, tetapi pengalaman tarungnya itu tidak setangguh yang berusia kolonial. Jadi ini challenge yang mungkin teman-teman bisa sama-sama kita kembangkan menjadi sebuah pola pembinaan yang lebih canggih. Jadi inovasi untuk masa depan, terus ini terus berputar, yang tidak bisa lepas secara gitu saja. Tapi tentunya kita juga menyadari ada kendala kalau UMKM itu misalnya bisnis makanan. Misalnya gado-gado depan perbanas saja sebagai ilustrasi. Kalau ibu bapak pernah ke kampus perbanas, bagi yang tidak di kampus perbanas, itu ada yang enak. Begitu dia rubah stilenya, pelanggannya kabur, pindah ke yang lain. Ini kan jadi challenge tersendiri. Apakah dia harus buat gado-gado atau godain yang lain? Itu kan menjadi challenge yang perlu kita yakinkan bahwa untuk hal-hal tertentu tidak semua memang bisa dirubah secara masif. Apa keunggulan bisnis model kanvas? Kalau dari pemahaman kami, ini adalah strategik implementasi, kalau dari turunan gitu ya, strategik implementasi yang memang kalau kita ajak para petarung UMKM itu, sebagian besar enggak akan memahami hal ini, tapi sejatinya secara akademisi kita tahu bahwa mereka sudah lakukan itu. Hanya memang belum secara terstruktur, sehingga sulit sekali mereka untuk menciptakan nilai-nilai baru ini yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Broto juga. Ini sepakat ya, adalah pola model bisnis sebagai bagian dari implementasi strategik. Yang kedua, definisi dari model bisnis kanvas juga bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana memanfaatkan. Jadi kalau dari risetnya Pak Broto maupun saya dan teman-teman yang lain akan menemukan bahwa karena sudah terbiasa tadi yang puluhan tahun itu, dia seringkali sudah ada di otaknya dia. Tidak lagi dicatat, sehingga anak-anaknya enggak bisa ngikut kalau enggak pakai bapak itu atau ibu itu untuk menceritakan. Dan inilah sebetulnya yang ingin ditangkap oleh model bisnis kanvas yang kita akan coba bahas ini. Sehingga kalau mereka berhasil mendefinisikan, mendeskripsikan proses bisnisnya dengan betul, maka harapan kita inovasi itu pasti akan bisa dilakukan oleh mereka. Kira-kira seperti ini. Sembilan kotak mencerminkan sembilan bisnis yang sebetulnya ribet, tetapi dicoba sederhanakan. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan value chain-nya Porter agak mirip, tetapi akan saya katakan bahwa ini berbeda secara asumsi dasarnya. Kalau Porter value chain-nya itu menggunakan produk base, artinya saya bisa jualnya gado-gado. Yaudah, saya mulai dari jual gado-gado. Sementara kalau bisnis kanvas, karena kita bicara tentang inovasi, itu masuknya dari paling kanan, yaitu dari pelanggannya siapa. Pelanggannya berubah, produknya tetap sama, tapi pelanggannya berubah. Maka tes untuk pelanggan itu juga harus mengalami perubahan menyesuaikan dengan apa yang ada di benaknya konsumen yang kita akan sebut sebagai konsumen milenial, silenial. Kalau yang kolonial, walaupun nanti insya Allah umur kita lebih panjang, sampai 60, 75, bahkan 80 tahun, tetapi secara produk, kebutuhan produk kita tidak lagi sebanyak seperti usia yang saat ini kita rasangkan. Jadi, sederhananya, kalau misalnya di usia saya ini, saya makan dua piring masih mampu gado-gado. Tetapi artinya, bertambahnya usia, gado-gado yang dua piring itu sudah tidak lagi nyaman. Berarti produk ini juga harus melakukan penyesuaian. Kira-kira seperti itu memahaminya, karena karakter di sisi kanan ini, sisi konsumen, itu sudah mulai mengalami perubahan. Langkah berikutnya di-capture oleh yang namanya proposisi nilai, yang tadi oleh Pak Broto diungkapkan. Values ini ada tiga tahapan, yaitu detail yang untuk mengungkapkan lebih jauh. Tapi secara umum, value proposition di sini adalah upaya kita, kalau kita adalah seorang pengusaha, memberikan nilai tambah kepada apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Jadi, nilai tambahnya apa? Ada dua yang selalu digadang-gadang, di kekinian, yaitu fungsi, dan yang kedua adalah emosional gain. Manfaat tadi sempat disampaikan oleh Pak Broto, apa sih manfaatnya buat saya? Nah, itu yang diekspos. Tapi di era milenial yang kami temukan, ternyata dia juga tidak hanya sekedar fungsi, tetapi ada emosional. Emang kita sering dengar emosional. Jadi, contohnya, misalnya saya perhatikan anak-anak milenial, termasuk anak saya itu, makanan khas Korea yang anyong-anyong begitu, itu mereka suka. Saya tanya, apa sih istimewanya? Kalau saya coba, Pak, coba, Pak, saya nggak bisa masuk untuk rasa kayak itu. Gini aja kok kamu berani bayar tiga kali, bahkan empat kali lebih mahal dibandingkan masakan tradisinya. Ternyata komunitasnya, yang tadi Pak Broto tentang community-based platform, itu menuntut mereka harus tahu rasa itu. Berarti ini masuk di kriteria emosional gain. Jadi, kalau sebuah produk mampu memberikan nilai emosional kepada penggunanya, berdasarkan kecenderungan saat ini, biasanya akan terjadi lompatan yang cukup tinggi di dalam penjualannya, yang terkam di dalam pendapatan atau revenue stream yang di sini. Yang ketiga, keempat, ini adalah sebetulnya bagaimana kita memaintain customer itu supaya tetap dekat dengan kita. tetap dekat dengan si konsumen. Kita memahami, Ibu-bapak sekalian, teman-teman semua, bahwa tidak semua para pelaku UMKM itu mampu memungcayai waktu yang cukup untuk memaintain customer-nya. Untuk itu, platform-platform yang ditawarkan Pak Broto itu menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan antara yang ini, tiga dan empat ini, menjadi sebuah kemudahan mereka bisa bantu. Dan ini semua dihitung menjadi revenue-nya. Kemudian kalau sudah itu dapat, maka masuk ke tahapan berikutnya, yaitu sumber utama. Sumber utama untuk menghasilkan value proposition, sumber utama untuk menjaga relasi, sumber utama untuk menjalankan hubungan jalur distribusinya. Key activities-nya juga sama. Ini mengacu kepada nilai. Aktivitas apa supaya nilai kita tetap, kalau kita sepakat dengan emosional gain, atau emosional benefit, ya sudah. Kita, apa saja yang harus dilakukan? Dan ini memang tentu tanya, untuk UMKM, jujur saja Ibu Bapak, kalau kami, kelompok kami ya, tanya, mereka nggak sempat mikirin. Sudah. Mereka butuh digitalisasi yang ditawarkan oleh Pak Broto. Ini memudahkan, mereka cukup mungkin malam hari, ini harus dilakukan dengan digitalisasi yang ditawarkan. Itu tadi mudah-mudahan proses ini, yang biru dan merah muda ini atau jingga itu, mereka nggak perlu lagi lakukan cukup nanti digitalisasi. Karena tinggal lihat bagaimana menciptakan produk yang enak, dan bagaimana menjaga rekanan utama para supplier, supaya dia bisa masuk. Yang ini semua, kalau Ibu Berna demen-benen nih, ada struktur biaya Ibu Berna. Ini konstrukturnya, yes, masuk. Ya, Bu, ini memang untuk kita coba lihat padukan. Ini adalah detail bagaimana kita mengeksplor. Tentu ini nggak detail-detail banget. Kalau tanyain pelanggan, setidaknya ada tiga. Di sini cuma saya sederhanakan tiga, 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 tiga aja, supaya mudah diingat. Produk kepada siapa dijual, apakah kita punya segmen tertentu, atau produk kayak mie ayam dijual kepada semua orang, karena memang harganya dasar. Tapi kalau harga seperti di abnormal, untuk indomie rebus plus-plus-plus, ya itu memang butuh kelompok tertentu. Yang paling berat tentunya memperkirakan jumlah pelanggan per bulan. Kalau untuk startup, ini memang sulit sekali, karena imajinasinya belum jalan. Tapi kalau yang sudah berjalan, kita mudah membantunya untuk bisa mendapatkan itu. Selanjutnya kita lihat tadi proposisi nilai. Setelah kita tahu apa yang dibutuhkan customer kita, maka kita menciptakan produk yang memang mencoba menyesuaikan kebutuhan mereka. Dan ini memang value creation yang dipertanyakan oleh Pak Broto tadi, sebetulnya adalah menjawab permasalahan si konsumen. Jadi bukan seterta-merta kita ngomong produknya, oh gado-gado enggak. Tetapi mereka itu punya masalah apa sih? Kalau tadi ngomong tentang makanan, tidak semua anak muda sekarang itu bisa makan nyaman gado-gado. Karena ada kacangnya, berpotensi kolesterol. Jadi ternyata bukan hanya kita saja. Tetapi yang muda-muda milenial pun, bawaan penyakitnya, kormobitnya sudah mirip-mirip dengan yang kayak kita. Kalau ngomong gado-gado, berarti enggak ada masalah? Emang kalau gado-gado, maaf ya, saya suka gado-gado, jadi mudah sekali ngomongin. Kalau gado-gado pakai kacang tanah biasa dengan kacang menti, enak banget yang kacang menti. Cuma yang usia kayak saya, kormobit misalnya, bisa cekot-cekot setelah pakai kacang menti. Kenapa? Asam uratnya tinggi dan lain sebagainya. Artinya kan ada masalah yang harus saya sebagai konsumen mencari gado-gado. Kalau tukang gado-gado-gado memiliki data-data itu, dia mungkin akan menawarkan produk yang lebih menarik. Jadi pendekatannya adalah kita membantu konsumen kita untuk memecahkan, mengatasi masalah yang mereka hadapi. Ini memang pertanyaan sulit untuk dijawab. Ini jalur jangkau pelanggan ini sebetulnya adalah channeling. Dalam bahasa gaulnya saya cederakanannya seperti ini. Apakah pakai Shopee atau platform-platform lain yang sudah disiapkan oleh Pak Broto? Ini pun juga harus disiasati. Dan ini kita sudah mengerti sebagian besar UMKM di sekitaran kampus perbanas. Misalnya itu kebanyakan sudah mulai menggunakan jalur jangkau pelanggan ini. Relasi pelanggan ini yang bisa juga dibantu oleh platform-platform digital. Pola relasi, apakah relasi langsung, kemudian apakah keinginan saya. Keinginan saya ini adalah berarti saya ingin melayani pelanggan yang khusus atau mau semua dianggap sama. Itu pun menjadi bagian dari relasi pelanggan. Jadi kalau ilustrasinya saya punya comorbid. Tadi kalau makan kacang mede pasti akan cenut-cenut. Kalau enggak, ini kan harus diungkapkan. Jadi keberanian si UMKM untuk menanyakan dengan cara tertentu itu membuat pelanggan bisa cerita. Sehingga UMKM bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan si pelanggan tersebut. Ini juga membutuhkan trik yang perlu kita elaborasi. Tentunya kita sepakat. Kalau kita bicara di poin kelima dari bisnis model kanvas, yaitu revenue stream, maka ini yang dilihat. Jadi tidak serta-merta yang perlu kita ingatkan ke UMKM bahwa kalau tukang jual gado-gado cuma gado-gado-gadonya saja. Tetapi dia bisa dapat pendapatan lain dari minumannya yang agak terbeda. Misal dikasih tambahan pelur dan seterusnya. Itu pun bagian dari aliran pendapatan yang bisa dirupiahkan, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan dari para pelaku UMKM. Ini kalau sumber utama, sisi sebelah kiri 678, ini mengacu produk-produk tadi, value proposition itu bisa di-push kalau kita memiliki sumber utama. Jadi semua penghitungan sumber utama direlasikan kepada penghasilan produk, menghasilkan value proposition yang bagus, channeling-nya, relation-nya, dan bagaimana menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Jadi melihatnya seperti itu, demikian juga aktivitas kunci apa yang harus dilakukan, dan yang tentunya yang paling utama, yang tidak mudah digitalisasi, yaitu tadi masalah konsumen yang bisa kita dekati, kita coba pahami, tapi yang paling utama dalam bisnis canvas ini memang yang nomor 8, yaitu partner kita siapa saja. Karena dengan partner ini, kita akan bisa mendapatkan suplai produk yang paling murah, yang bisa menyebabkan produk yang kita tawarkan, atau jasa yang kita tawarkan bersaing dengan produk-produk yang sudah mapan di lapangan. Ini biayanya, ini Bu Berna jago banget, udah bisa kotak-kotak, langsung bisa terlihat aktivitas kuncinya apa. Nah ini contoh Gojek, Ibu Bapak kalau browsing di internet, banyak. Dan kita akan temukan beberapa cara pandang. It's bagus banget. Artinya apa? Bahwa walaupun konsep ini sudah kita fahami, tapi begitu orang lain punya asumsi yang berbeda, maka penggambarannya pun pasti akan berbeda-beda. Demikian juga ini contoh, ini usaha makanan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi idenya adalah bisnis canvas model mampu menggambarkan kompleksitas bisnis yang ribet di tingkat UMKM menjadi lebih seterhana, dengan harapan bahwa setelah dia melihat, mampu mendeskripsikan apa yang dia lakukan, apa yang mereka peroleh, dan lain sebagainya, yang mereka fahami, disitulah mereka akan termotivasi untuk mencari terobosan-terobosan baru. Tentunya ini kan perlu pendamping-pendamping seperti kita-kita semua ini yang ada di sini untuk bisa mengingatkan para pelangku, sehingga mereka bisa terus menjadi lebih besar, sehingga harapan pemerintah 2.000 atau 100 tahunnya Indonesia itu, UMKM akan menjadi tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Saya pikir itu Pak Broto yang bisa saya sharing dan teman-teman. itu kita masuk ke seksi diskusi. Saya sudah lihat ada teman-teman yang mau bertanya. Monggo, Pak Husnul. Mas Husnul. Silakan Bapak Ibu. Ibu Pamela, silakan. Ya, terima kasih Mas Husnul. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali ya Pak Broto, Pak Ajeng, dan Pak Fangki. Ini di grup rame mengatakan masalah milenial dan kolonial. Saya mengakui saya sudah masuk ke komunitas kolonial. Makanya saya mau protes. Jadi begini. Jadi begini Pak. Tadi kalau dikatakan bahwa kaum milenial sekarang komunitasnya adalah kebetulan Korea ya. Saya penggemar drakor, tapi kalau kuliner tidak. Karena saya bukan penggemar makanan pedas. Nah, berarti kan itu harus ada pengelompokan baru ya. Suka drakor, suka kulinernya. Suka drakor, tidak suka kulinernya. Suka kulinernya, tidak suka drakornya. Itu masih bisa di breakdown lagi. Nah, dari tadi pagi itu sebetulnya begitu banyak data yang disampaikan. Kenapa kaum kolonial ini jadi tidak diperhatikan. Karena selama dua tahun ini semua produk kuliner itu ditawarkan melalui online. Sementara hasil penelitian, pengguna online adalah mereka yang milenial itu. Dari 18 tahun sampai 34 tahun. Aku kudupi, aku pengen kuliner. Tapi tidak ada di online gitu kan. Coba kalau enggak pandemi, aku bisa kemana-mana cari kuliner. Nah, itu Pak. Jadi persoalannya itu, apakah si kaum kolonial ini bisa ikutan join di penggunaan media sosial ini? Kalau saya ya tak jabanin belajar media sosial supaya bisa kuliner. Walaupun kulinernya ternyata juga tidak memenuhi syarat untuk kolonial. Yang tadi Pak Acong katakan, saya penggemar gado-gado. Tapi abis makan gado-gado ya cenah-cenut. Bukan cuma tulang-tulang sampai hatinya juga cenah-cenut gitu kan. Abis makan ini, besok masih ada lagi enggak? Karena beberapa kali itu saya perhatikan hari ini muncul, eh besok ngilang. Begitu saya pengen beli lagi, ternyata sudah tidak ada outlinenya di media sosial ini. Baik di Gojek, seperti itu kan saya pelangganannya di Gojek. Saya pikir, loh kok hilang gitu kan. Berarti ini ada masalah lain ya, selain menentukan pelanggan. Tapi ada masalah sampingan, ini masalah lingkunan yang tidak kondusif. Ini juga menjadi pertimbangan bagi UMKM. Tiba-tiba dia buka, tiba-tiba dia tutup. Yang buka itu banyak sekali ya. Banyak outlet-outlet baru yang buka. Nah itu memang luar biasa. Ini hanya curhat-curcol ya Pak ya, karena merasa kaum kolonial yang tidak diperhatikan. Terima kasih Pak Broto, Pak Aceng, dan Pak Fanti. Ikut join the club, Bu. Selain ya Pak Broto. Terima kasih. Mungkin ditampung dulu atau ditampung dahulu nih, Mas Gusnul? Mungkin. Ditanggapi dulu apa? Silahkan Pak, langsung ditanggapi. Terima kasih Bu Pamela ya, Bu Mahda Pamela. Jangan takutlah dikatain kolonial lah. Kita enggak kolonial buktinya kok. Karena kita bukan orang Belanda, kita bukan orang Jepang, orang bukan penjajah, jadi bukan orang kolonial. Nah tadi kaitannya kolonial dan milenial ya, memang kenyataannya tidak bisa dibantah bahwa Indonesia di tahun-tahun ini sampai tahun depan, enggak tahu tahun berapa ya, itu kan kita punya bonus demografi, Bu. Di mana di dalam bonus demografi itu dikatakan usia produktif itu kebanyakan kaum milenial, dan itu hampir 70% di Indonesia itu. Nah, jadi wajar jika kaum milenial itu, seperti kayak tadi Mbak Santi itu, ya mereka yang mobile, yang geraknya lebih-lebih dinamis ketimbang kita, tapi sebagai kaum kolonial atau kaum apa ya, Pak Ajong ya, tadi menyebutkan kaum muda, itu kita ya mempunyai hal-hal yang sifatnya wisdom. Tidak semua teknologi itu kan baik. Ada yang bisa menyesatkan anak-anak muda ini. Contohnya kemarin di berita sudah ketangkatan, karena milenial tergantung teknologi, mohon maaf ya ini dulu temennya Pak Pangki, yang suka begitu juga yang terkait dengan trading-trading itu, akhirnya kan terjadi seperti itu, itu anak muda loh, bukan kaum kolonial loh, kaum kolonial juga pusing bicara itu. Nah, marilah kita bersinergi antara kolonial dan milenial. Kolonial dalam hal tadi untuk membuat inovasi model bisnis seperti yang diterangkan Pak Ajong, ini kaum milenial susah, Bu, memahami itu. Dan ini harus terkait dengan datanya itu, kita harus melobi-lobi dengan UKM, memahami cara memahami UKM itu juga tidak mudah. Kita yang punya isalnya makan kalender banyak, yaitu yang mungkin bisa, itu saja. Pak Broto, Ibu Pamela itu hanya curhat Pak, bukan mau direspon. Nah, ini Bapak ini mau memecah belah kita ini. Buka. Artinya ada curhatan dari Ibu Pamela, nggak ada fungsinya gimana nih dengan kaum milenial gitu loh Pak. Aku boleh nggak lanjutin? Boleh, boleh. Boleh, ya. Oke. Silahkan Ibu Pamela, sudah oke ya Ibu Pamela ya. Tapi Ibu Pamela, cuma curhat kok, dia udah panas banget dia dari tadi. Boleh, Pak, silahkan. Terima kasih banyak nih. Tambahin ya Pak Ajong. Begitu saya baca judulnya, ini pasti teman gue nih. Pokoknya saya harus siapkan waktu saya mendengarnya ini, saya pikir begitu. Dan memang benar, idenya sangat bagus Pak Broto dan Pak Dewantoro sama Pak Pangki. Dan itu sebenarnya makanya di Perbanas, saya mencoba mengajak teman-teman, marilah kita bentuk namanya incubator bisnis. Rencananya kita minggu depan mau memanggil ahlinya dari, apa namanya, universitasnya, aduh lupa lagi saya namanya. Kolonial nih, kolonial. Entrepreneurship, yang punya entrepreneurship, properti. Mudah-mudahan minggu depan. Tapi mungkin yang sangat, apa namanya, yang paling dekat itu, ya tadi ajakan Pak Broto itu, saya pikir kita tangkap, nanti ikut Pak dalam incubator bisnis, karena ini salah satu. Dan relatif menurut emas saya, kenapa ini saya, apa namanya, saya dorong, walaupun di P3M itu belum ada, di mana itu incubator bisnis, nggak ada di situ Pak. Tapi di otak saya, kita harus bentuk, agar kita nanti ada benderanya, gitu, agar ada benderanya. Dan mudah-mudahan nanti bisa digerakkan, nanti Pak Broto masuk nanti, dan idenya kalau boleh dibawa ke sana Pak, untuk kita coba terapkan. Sementara kita minta, apa namanya, beberapa dari masing-masing jurusan untuk, apa namanya, mewakili, termasuk Pak Dono juga, Bu Utami dan yang lain. Tapi intinya sih itu. Jadi ide Bapak itu sebenarnya kita coba tangkap, dan coba kita, apa namanya, walaupun, apa namanya, Ibu Markona udah bilang, nanti ini kan cocoknya Direktur Pak, di bagian mana ini Pak? Jangan mikirin begitu, bentuk dulu lah. Nanti kok maangke, saya bilang, kalau ada bisnisnya, bisa itu dilakukan, saya bilang begitu. Dan biar ada itunya, medianya, terutama karena kita udah bekerja sama ini beberapa kali dengan DKI misalnya, seperti itu. Dan kebetulan sebenarnya sudah lama dipikirkan teman-teman, dan sudah beberapa kali diajak, mungkin secara institusi, mungkin agak berat kali, takut diminta dana Pak. Nah memang waktu kita pernah sounding itu, masalahnya waktu itu, ya dananya harus ada didanain ini. Aduh, saya agak grogi kalau udah didanain. Janganlah, kita bekerja dulu lah. Kita bentuk dulu. Jadi seperti yang dilakukan Pak Broto ini, nanti kalau memang udah bisa dengan Departemen Kooperasi, nanti kan ada dananya Pak, gitu. Kalau misalnya ada nanti aktivitas yang lain, itu. Itu mungkin yang pertama. Jadi kalau ada teman-teman, Bapak Ibu yang lain juga yang mau join, silakan nanti kita akan sounding, dan kita coba, apa namanya, kita mulai berkarir lah, kira-kira saya mau di bagian mana nih, misalnya, Pak Dewan Toro, nanti misalnya di model kantas bisnisnya, misalnya Pak Pangkin, misalnya di bagian, apa namanya, katakanlah TikTok untuk, itu, terserah masing-masing itunya. Apakah nanti di investasinya lah, mencari investornya lah, misalnya begitu. Atau yang mana. Tapi intinya, kita bentuk dulu, mari kita bangun. Sehingga, dan mari kita cari bisnis untuk itu. Karena, dengan kondisi yang sekarang, dengan MBKM ini, sebenarnya, model itu di otak saya paling pas. gitu. Walaupun diperbanas, kelihatannya dalam tanda kutip, ini MBKM belum kita eksplor secara baik. Kemudian yang berikutnya, Pak. Idenya tadi itu, sebenarnya, inovasi bisnisnya itu, itu adalah konseptual. Jadi, kalau kita mau bawa ini nanti ke, apa namanya, ke praktisi, itu harus ada beberapa, apa namanya, usulan-usulan ini, Pak. Ini satu jalur, ini satu jalur, karena jalurnya udah banyak tadi. Banyak, Pak. Banyak. Karena itu, Pak Broto itu udah mengajak teman-teman yang lain, yang ini misalnya Pak siapa, yang ini Pak siapa, gitu loh Pak. Pak Deden misalnya yang ini, yang ini misalnya Pak Budi misalnya, yang ini siapa, gitu. Saya pikir, apa namanya, ya seperti itu deh, seperti air mengalir aja lah, bisnis pasti berjalan. Karena, yang saya lihat tadi, seperti itu, kalau dilihat dari peta awalnya sih, saya pikir ada modelnya yang baru nih, karena ada driver, dan yang lain, saya rasa sih masih seperti yang lama, cuma fokusnya saya lihat, memang sudah menyangkut UMKM, karakteristiknya. Yang belum terlihat tadi, itu memang, UMKM itu kan ada yang kecil, Pak, ada yang menengah, ada yang mikro. kelihatannya, inovasinya beda-beda itu Pak. Jadi, jangan-jangan sektor-sektor tertentu, juga beda. Kalau itu kita dapat, dan di model kita itu ada, mungkin jauh lebih baik Pak, jadi kita nanti, sudah targeted itunya. Itu mungkin sementara dari saya, biar nggak mengambil, waktu teman-teman, nanti kita bisa berdiskusi, di inkubator bisnis. Harapan saya sih, seperti itu. Nanti kalau ada Bapak Ibu dosen yang lain, mari, kita akan sambut, gitu. Sementara kita mengajukan koordinatornya, Ibu Stefani, mudah-mudahan dia bisa, apa namanya, menggerakkan. Ya, kita sama-sama bergerak lah, kira-kira begitu. Terima kasih, Pak Broto, ajakannya. Ya, saya menanggapi, apa yang sudah disampaikan, Pak Bekman, tadi kan, setelah berkali-kali, bahwa saya menyatakan, bahwa kegiatan PKM ini, pengadil kepada masyarakat, ini merupakan suatu movement, gerakan awal, gerakan kita, bagaimana kita mendukung program pemerintah, bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja UMKM, karena juga mau tidak mau itu berkaitan dengan banking, berkaitan dengan IT, berkaitan dengan manajemen, itu banyak sisi, Pak, tadi ya saya katakan memang dari rujukan model saya memang sederhana, tetapi itu kalau dipecah-pecah, dikaji itu banyak banget, ya saya katakan banyak banget, seperti tadi inovasi model bisnis, dipecah dari bisnis canvas saja, bisnis canvas itu nggak kecil, itu juga gede, itu sesuatu yang gede. Kemudian kalau bicara tentang inklusi keuangan, tadi juga kalau dipecah itu menjadi pecahan yang banyak banget, jadi banyak melibatkan teman-teman yang ber background ekonomi, manajemen, akutansi, keuangan, teknologi informasi, sistem informasi, semua bisa terlibat. Jadi kalau yang ditulis Pak Broto ini adalah perspektifnya itu adalah perspektif jurnal, nanti kalau udah kita di inkubator bisnis, perspektifnya udah praktis Pak. Beda Pak, beda. Itu maksud saya, kalau boleh, karena ini pengabdian masyarakat, perspektif praktisnya yang kita mau cari, jadi kalau kita lakukan begini, naiknya berapa? Itu kan konsepnya tadi seperti itu Pak. Saya sangat tenang itu Pak. Cuma maksud saya nanti begitu dibagi teman-teman, agar kita bisa tawarkan ke Departemen Koperasi, ke DKI, ke PA, atau ke siapa saja yang misalnya, misalnya seperti kemarin itu dari Departemen Kementerian Investasi, menawarkan juga begitu. Mungkin seperti itu. Oke, makasih banyak nih Pak. Lanjut Pak. Mungkin Pak Boni Bedenyamin. Silahkan Pak Broto. Makasih Pak Broto, Pak Cong. Mohon izin bertanya nih. Saya tertarik materinya, saya pikir bagus, ada mata kata begini. Ada studi kan gitu Pak. Ada praktikalnya kan begitu. Nah, pada waktu studi, mungkin Pak Broto tadi menyampaikan, ternyata digitalnya itu hanya baru start kan begitu Pak. Tapi memang, kalau lihat dari pengalaman Pak ya, aspek digital ini sebetulnya cost Pak. Kalau orang manual, dia nggak usah pikirkan komputer, nggak usah pikirkan pulsa, dan nggak usah pikirkan yang lain-lain. Kan begitu Pak. Dan ini sebetulnya terjadi dari zaman kolonial Pak. Zaman saya dulu, orang juga selalu bicara. Kalau saya nambah digitalnya, berapa improve saya punya omset? Apakah hanya cost aja yang bertambah? Nambah kerumitan? Nambah masalah? Kan begitu. Tapi income atau profit tidak bertambah. Nah, tadi Pak Cong bicara soal canvas. Nah, apakah kita bisa formulasikan seperti Pak Beckman tadi, bahwa perbanas punya konsep canvas UKM. Tapi di UKM level berapa? Yang mampu menerima cost digital Pak. Karena kalau tukang gado-gado Pak ya, saya perangkannya, you mau nggak tempelin krisnya BI? Bingung nih. Padahal kalau dia pakai kris minimal, orang tidak harus hanya menerima transaksi cash, tapi juga bisa pakai yang support, misalnya HP. Nah, menurut penelitiannya Pak Broto, ini kira-kira nih kalau tadi Pak Beckman bilang, kita mau punya target, kan begitu. UMKM canvas kita di kelas berapa ini? Kelas perusahaan UMKM 1 miliar, 5 miliar, atau 10 miliar, kan begitu. Karena kalau kita perhatikan Pak, BPR sekalipun, katanya bank perkreditan rakyat, tapi ada yang omsetnya 1T Pak. Jadi memang kita juga kadang-kadang rancu nih sebetulnya. UMKM, UMKM yang seperti apa. Misalnya, deket rumah saya ada tukang bangunan Pak. Dia tuh nggak perlu pakai IT Pak. Itu bosnya si Koh itu di otaknya Pak. Semua katalog itu ada di otak. Cet, 1 kilo, sekian, 5 kilo, warnanya semua ada di otak. Jadi dia nggak perlu kataloger, aplikasi katalog yang dibangun oleh FTI, untuk menyimpan data katalognya. Jadi, maksud saya, apakah riset Bapak ini bisa kita kembangkan lebih praktis? Karena kita memang harus cari celah UMKM yang memang punya kemampuan bayar kos digital, kan begitu Pak. Literasinya cukup, dan memang untuk konsumen-konsumen yang bermain di digital itu. Terima kasih Pak Proto. Pak Boni, sebetulnya saya mau nanya, baru kali ini di Perbanas, saya dengar nama Pak Boni. Pak Boni, dari mana ya? Boleh kenalan Pak? Saya dari Perbanas Pak, saya bekas muridnya Pak Acong itu dulu. Lulusan NM, sekarang lulusan Perbanas Pak Broto. Oh ya. Pak Broto kan informatika, Pak Boni di SEB Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Boni ya, atas tangkapannya. Begini Pak, jadi memang ketika kita bicara UMKM Pak, saya pernah ketemu sama penggiat UMKM, khususnya yang terkait dengan IT ya. Pak, jangan ngomong UMKM Pak. UMKM pusing Pak, itu baru mikro. Yang nano, ya di bawah mikro itu ada nano, ada apa. Nah itu susah Pak. Terkadang, kalau sudah ngomongan begitu, itu menyebabkan kita itu tidak ada niat lagi untuk membantu mereka. Seolah-olah seperti itu. Terus kemudian, satu Pak, UMKM itu payung hukumnya di mana itu? Semua kementerian ngurusi loh. Benar ya Pak Boni ya? Yang ekspor itu yang ngurusi Kementerian Perindustrian Perdagangan. Yang data UMKM di Kementerian KUKM ada. Yang masalah IT, Kemenunfo ikut masuk. Tadi ada, tadi masalah investasi juga tadi. Nah, ini kan pusing Pak. Ngapain Pak? Mikirin. Ya biarin. Kalau Bapak ngomong gitu, saya tetap mikirin kok. Cuma saya klaster-klaster. Nanti seperti tadi Pak Boni mengatakan, saya akan mikirin UKM yang seperti ini dulu. Yang UKM yang kelas berat, itu yang tadi sampai dengan bisnis canvas yang lengkap Pak, itu mereka yang butuh untuk produknya ekspor Pak, khususnya. Dan di ekspor pun, kita ngomong UKM Go Expor, itu susahnya minta ampun. Berkaitan dengan banyak pihak, saya pasti Pak Boni tahulah. Nah ini, justru-justru kita itu enggak harus semua itu kita makan ya. Misalkan kita makan nasi satu piring itu, ada lauknya, ada nasinya. Mungkin kan tidak bisa sekaligus kita makan semua. Gitu loh. Ya mungkin dari lauknya sedikit dulu, sehingga lama-lama satu piring itu habis loh. Nah kira-kira begitulah. Yang ini yang tadi mau ditangkap oleh Pak Beckman, sepertinya seperti itu. Ya supaya membumi itu gimana, dipeta-petakan, ini kalau ini menjadi gerakan diperpanas, oke, kita mari kita peta-petakan, kita bagi sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan seperti itu. Itu Pak Boni ya. Jadi saya enggak setuju Pak, kalau UMKM itu ada istilah IT East Coast Center. Saya berkali-kali sebagai orang IT itu sedih kalau ada omongan seperti itu. IT itu bukan call center, bukan pusat pengeluaran. Karena IT itu sebenarnya kan alat, tools. Alat itu untuk apa sih? Untuk supaya kinerja kita itu lebih efisien dan lebih efektif. Memang mengeluarkan biaya? Ya. Bayangkan Bapak-Ibu, ketika dulu kita kirim surat ke Amerika, saya pernah ya waktu itu berlangganan majalah di Amerika itu, kirim surat itu datangnya nyampainya di sana itu bisa seminggu lebih. Dan biaya perangkunya ampun-ampunan. Waktu itu masih pakai perangkuk. Tapi ketika kita sekarang pakai email langsung nyampe di sana, tapi kita harus beli komputer dan sebagainya kan. Nah, kalau misalkan itu dilakukan berkali-kali, akan lebih hemat daripada beli perangkuk berkali-kali. Gitu loh Pak. Gambarannya seperti itu. Bahwa IT itu jangan dikatakan sebagai call center. Saya nggak setuju sebagai orang IT. Karena semua orang tahu itu alat. Alat itu supaya lebih efisien, lebih efektif. Itu alat. Jadi jangan ditakut-takuti UKM yang seperti itu, Pak. Contohnya sederhana, Pak. Tukang rujak, tukang apa yang pedagang diperbanis pinggir-pinggir. Mereka sudah menggunakan OVO kok. Handphone sudah punya, Pak. Bahkan dia menawarkan lewat Facebook-Facebook segala loh, Pak. Beli dong, ketoprak saya di sini, ini alamannya di sini. Nah, itu kan teknologi, Pak. Jadi bagaimanalah kita mensiasati itu. Karena tadi merangkosakan mengatakan inovasi model bisnis. Jangan emosional, Pak Broto. Ya? Jangan emosional. Bukan. Enggaklah. Jadi itu saja yang memberi penegasan. Memang ada yang cost center, jadi tergantung pilihannya lah, Pak. Ada yang cost center, ada yang enggak. Pak Broto. Ya. Pak Broto. Ya. Saya tidak bicara bahwa IT itu cost, dalam arti kata, biaya yang menjadi beban, Pak. Ya. Karena terus terang, kalau kita perhatikan kan, dengan Gojek aja kan, semua aplikasi, dengan aplikasi kan memudahkan kita semua, Pak. Ya, itu. Maksudnya itu. Jadi artinya, tapi gini loh, Pak, secara bisnis, Pak, terus terang, Pak, ya. Ada klien saya, kalau beli sistem 1 juta dolar, enggak masalah, Pak. Maintenance-nya 20%, Pak, setiap tahun, enggak masalah. Tapi harus, kan begitu, Pak, menghasilkan. Nah, dia mendapat hasil itu, Pak. Jadi, bagi saya sih, bukan masalah berapa yang harus kita keluarkan, tapi berapa hasil dari yang kita keluarkan, kan begitu, Pak. Kalau IT itu hanya menjadi beban, kan begitu. Kita tidak bisa meyakinkan dia atau memberikan dia sebuah uji coba bahwa, kan yang paling gampang, Pak, biasanya di inventory itu, Pak. Biaya inventory, kalau kita enggak pakai aplikasi, kan begitu, enggak pakai, dihubung oleh sistem, sekarang kita bisa kontrol, misalnya. Nah, masalahnya kan gitu, Pak. UMKM kita, literasi IT-nya kan juga kurang, Pak. Tapi belum apa-apa, misalnya Bapak udah mesti pakai aplikasi seperti ini, biayanya setia, nah itu bikin jadi orang pusing. Kalau Bapak perhatikan, itu wali kota Gibran itu komplain, Pak, sama Gojek. Yuk jangan tambahin kos UMKM saya itu 3% hanya untuk aplikasi, kan sekarang gitu, Pak. Dipecah lagi nih, biaya, biaya aplikasi sekian, padahal kan sebetulnya, nah disitulah, Pak, kan ini pengemasan aja, Pak. Pengemasan supaya biaya itu tidak terlihat, tapi hasilnya dinikmati lebih dulu, kan begitu, Pak. Itu kan maksudnya jualannya begitu. Itu yang disebut value, Pak. Itu yang tadi, ya, terkadang UMKM itu nggak berasa bahwa dia itu sudah menciptakan value, gitu. Oke, terima kasih. Pak Acong, mau nambahkan dari tanggapan dari Bu Pamela, Bu Pak Bekman, dan Pak Boni, silakan, Pak. Ya, makasih Pak Broto, makasih teman-teman, Bu Pamela, Pak Bekman, dan Pak Boni. Pak Broto, kalau tadi Tenggur Pak Ian, jangan marah itu karena Bapak marahin, Bu, apa, pakarnya IT, dia praktisi IT, Pak. Pak Boni itu. Ya, iya. Itu yang menyebabkan Indonesia nggak maju, Pak. Makasih Pak Boni, challenge-nya ya. Jadi untuk Bu Pamela, kolonial, dan semuanya memang saya pada hakikatnya adalah bahwa teman-teman pada akhirnya bisa melihat bahwa memang kita harus lebih detail lagi sebagaimana tadi saya mendapatkan Pak Bekman untuk melihat ini, istilahnya pisau analisisnya harus lebih tajam lagi, sehingga kita bisa meng-cluster perusahaan dari setiap model yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan di marketing. Sehingga idenya, saya pikir untuk Pak Bekman juga bahwa kita memang harus mengedukasi UUMKM itu bisa menjadi lebih bagus, karena kebetulan kayak Pak Boni, beliau ini pakar di IT, praktisi juga, ngerti cara perusahaannya, sehingga walaupun kolonial, seperti Bu Pamela dan saya, kita tidak akan tergopo-gopo untuk melakukan adjustment itu. Saya pikir seperti itu. Jadi memang kita harus sama-sama untuk bisa maju meningkatkan, karena bukan tidak mungkin saya akan pensiun misalnya, saya juga harus melakukan aktivitas-aktivitas yang mau nggak mau, tadi UUMKM kan, skalanya tadi Pak Broto bilang nano, saya kan masuk dari nano, tapi nano yang kekinian, itu kan juga challenge. Jadi maksud saya adalah bahwa upaya kami tadi untuk mengajak teman-teman untuk berpartisipasi ini semata-mata, karena memang banyak sekali hal yang memang harus kita lakukan dan nggak bisa main sendiri-sendiri. Untuk itu kalau P3 bisa mengkolaborasikan, utamanya meng-cluster dan kemudian menjadikan sebuah, istilahnya apa, repository. Kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Jadi kita nggak perlu kumpulin, tapi kolaborasi. Iya, kolaborasi yang memang akan membuat, kita muaranya UUMKM itu harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia untuk, saya telah dibuka untuk tahun 2045, 100 tahun Indonesia. Mungkin kita hanya bisa mempunyai untuk seperti itu saja. Saya pikir itu Pak Broto, komen saya untuk teman-teman semua. Terima kasih ya. Mungkin dikasih ke yang lain, siapa tahu yang lain ada punya ide. Ya, mungkin dari kaum milenial. Milenialnya takut Pak sama Pak Broto. Iya, Pak Broto ini agak emosional, Mas. Nggak boleh, Pak. Presentator nggak boleh begitu. Karena saya belum dapat lobby kayak Pak Fangki. Aku mau nambahin sedikit lagi aja. Ada sedikit lagi nih. Mudah-mudahan Pak Broto mau ini. Ya. Kalau boleh sih, apa namanya, nanti dalam rangka inkubator ini, komunitas seperti tadi ada Santi Dewi, siapa lagi namanya tadi. Indah-indah. Indah, Pak. Itu harusnya kayaknya untuk komunitasnya itu Pak Broto. Pak Broto sebagai bosnya, cocok nih sebagai apa namanya. Kan bonus demografi itu. Pastornya. Hasil bonus demografinya itu kayak Santi tadi itu. Ya, itu makanya. Jadi biar ada yang bina itu, Pak. Jadi kita bentuk komunitas ya, Pak. Boleh. Oke. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mungkin Bu Berna biasanya idenya UMKM banyak. Sudah 15.30. Sudah habis. Habis seru sih. Jadi itu power. Kalau ada yang masih ngomong, kasihlah sedikit lagi. Boleh Bu Eni. Silahkan Bu Eni. Silahkan ya, Bapak-Ibu. Silahkan. Nggak, Pak. Itu aja. Apa tuh kalau kaum kolonial itu, sekarang itu cari makanan yang zaman dulu itu agak sulit, Pak. Memang benar. Saya sepaham dengan Bu Pamela. Kalau kita cari roti Mon Ami di Go-To itu susah, Pak. Di Go-Jek. Kemudian roti-roti seperti apelau. Kemudian tan ekcoan. Itu memang susah carinya. Nah, yang modern-modern itu lebih banyak. Makanya kalau saya cari roti yang seperti itu, pasti saya harus jalan jauh untuk mendapatkan itu, Pak. Nah, itu menjadi ini juga, Pak. Menjadi pertimbangan kita untuk mempersiapkan channel untuk produk yang zaman dulu enggak ada di Go-Jek gitu loh, Pak. Itu aja. Karena kalau beli harus ke tempatnya. Kalau dari saya... Berarti itu pun mau bisnis, Bu Heni. Bu Perna, silahkan Bu Perna. Kalau dari saya, kalau dari saya sama seperti Pak Dewa bilang, ekonomi tetap harus ada UUD gitu loh. Ujung-ujungnya duit. Sebab, if the business not have profit, enggak bisa hidup. Jadi kalau dia enggak ada profit, enggak bisa hidup. Mau secanggih apapun, nah itu jadi, untung tadi di dalam modelnya Pak Hacom, ada di bawahnya, walaupun itu dibahasnya paling ujung. Aku baru tahu ini namanya Pak Dewa ini. Oh, ganti nama. Ganti nama ini. Supaya sesuai dengan milenia. Ini paling bisa, ini Pak Dewa. Pak Dewa itu tadi terakhir banget ya. Padahal, saya, ya sebagian saya setuju dengan Pak Boni. Ya, kita juga harus, ya, kalau kita, sama lah kayak orang mau perang. Kalau orang mau perang, dikasihlah perlengkapan semua. Giliran dia dikasih perlengkapan semua, dia enggak bisa jalan, ya enggak bisa juga dia perang. Begitu. Jadi memang, untuk menyatakan sesuatu yang bersifat, apa ya, bermacam-macam yang heterogen banget, itu si UMKM, memang kita perlu klaster dengan jeli ya. Untuk supaya, pada waktu kita mau menaruh bisnis model, itu suit gitu loh, cocok. jadi, kejelian kita waktu mengidentifikasi, itu merupakan sesuatu yang juga perlu kita asah. Supaya apa yang kita taruh itu, suit gitu loh. Kalau enggak, kayak kita pakai sepatu kegedean juga, ya sekali jalan sih, enggak masalah. Tapi begitu kita disuruh jalan jauh, sakit. Kita lempar sepatunya. Itu yang menjadi bahan pemikiran juga. Jadi, pengalaman saya juga setelah kita terangin segitu banyak, tentang masalah-masalah pemikiran, seminggu dia pakai, setelah itu kita balik lagi. Forget it, dia tinggalkan itu. Jadi, inti dari yang Pak Broto bilang value, itu memang harus betul-betul dikaji. Is that the value? Betul-betul enggak itu menjadi value bagi dia? Itu harus peka kita melihat itu. Itu saja sih saya. Terima kasih. Terima kasih. semuanya, Bapak, Ibu, dan Pak Ajang yang bisa. Bapak jiwanya. Pak Fangki juga. Dan semua rekan-rekan mahasiswa yang gabung di sini, kita berharap, tadi berkata bahwa kegiatan PKM ini, semoga bisa menjadi awal gerakan atau movement kita untuk mendukung PMKN dan mendukung program-program permentah, tadi yang dikatakan Pak Bekman, melalui inkubator bisnis yang mungkin akan dibentuk diperbanas. Itu sehingga punya bermanfaat dan perbanas, memiliki kontribusi yang banyak terhadap masyarakat secara luas. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Dan Pak Bekman, kalau mau ajak ngomong-ngomong tentang itu kebater bisnis, nanti kalau kita ketemu di kampus saja. Terima kasih. Pak Kusnul, terima kasih Pak Kusnul sebagai co-host. Foto dulu boleh, kalau mau difoto Pak Kusnul. Boleh foto silahkan dimakan secara virtual. Yang on cam dulu, silahkan on cam. Ayo. Pak Joko, kemana aja lu? Halo Pak Kusnul. Halo Pak Kusnul. Pak Kusnul lagi. Pingpong, pingpong. Asisro. Terima kasih. Ada foto lagi. Oke, kemudian satu lagi, sekali lagi, yang kedua. Ini mahasiswa pada, nggak mau on cam nih. Itu kan kalau milenium Pak. Coba kalau yang foto tadi, yang milenial, pasti buka semua on cam. Sudah ya Bapak Ibu, sudah di foto semuanya. Bukan pematerinya kolonial Pak. Saya lupa nge-nge-nge. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. 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 Sama-sama berikutnya. Boni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Berna. Mas Kusnul, nggak ada absensi? Sudah Pak, di chat Pak. Ada di chat Pak. Ada di chatting Pak. Ada di chat. Ada masing-masing room, ada daftar hadirnya Bapak Ibu, yang berbeda, sesuai topik. Oke. Dia terpesona dengan diskusi, sampai lupa nggak apa-apa. Terima kasih. Bapak Ibu. Posting lagi, Mas Kusnul. Dimatikan absen dulu deh. Tersenggel. Tadi Pak Broto tersenggel. Tadi Pak Broto tersenggel. Jangan dimatikan dulu, dia absen dulu Pak Broto jangan. Ya, ya. Dimatikan dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Masuk Kusnul, boleh diposting lagi absennya. Ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya Alif ya. Sampai ketemu. Tadi Pak Broto tersenggel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Mas Kusnul. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.